Tribunarus gelaran Vegan Festival 2022 baru saja selesai dilaksanakan. Tepatnya gelaran yang mengusung tema Wonderland Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 11 Desember 2022 lalu di Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur, Tribunarus. Dari gelaran ini diharapkan bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Vegan Festival 2022 sendiri disebut sebagai festival vegan terbesar di dunia, Tribunarus. Bahkan mengalahkan negara-negara besar seperti Amerika dan Australia. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri Vegan Festival 2022. Melansir rilis resmi Kemenparekraw, Vegan Festival 2022 ini merupakan event dengan skala internasional yang bertujuan untuk mensosialisasikan pola hidup vegan di kalangan masyarakat. Acara ini juga menjadi gerakan ramah lingkungan untuk mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim global dunia, Tribunarus. Dilansir dari tribuntravel.com, penyelenggaraan Vegan Festival 2022 selaras dengan program Kemenparekraw, yakni pariwisata berkelanjutan karena pola makan vegan memberi pengaruh besar terhadap kesehatan pribadi serta lingkungan. Dalam acara ini, makanan diolah secara bersih dan organik, sehingga mengurangi sistem pangan dan mengeksploitasi produk hewani secara berlebihan dan mengakibatkan ketidakseimbangan. Terkait hal ini, Sandiaga menuturkan bahwa Kemenparekraw akan selalu mendukung pengembangan industri kuliner. Dalam sukseptor ekraf, kuliner bisa menyumbang sebanyak 41% dari total PDB ekonomi kreatif pada tahun 2020. Oleh karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan pada pemilik UMKM vegan untuk mengolah dan mengembangkan usaha yang menyajikan makanan. Terlebih, saat ini tren healthy food sedang mencamur di seluruh dunia termasuk di Indonesia saat masa pandemi COVID-19. Di samping itu, saat memasuki kondisi cuaca yang tidak menentu, masyarakat harus memperhatikan kandungan nutrisi serta pola makan yang mereka konsumsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!